Halo Sobat Git Oto, ketemu lagi dengan saya Rian. Pernah nggak sih ngalamin kondisi panel dashboard dan kisi-kisi AC mobil kalian kotor nih? Nah, debu-debu yang nempel halus itu sangat mengganggu banget untuk kebersihan dan kenyamanan dalam mengemudi. Mau tahu cara ngebersihan seperti apa? Yuk simak video berikut. Alat yang digunakannya cukup mudah. Cukup dengan brush make up dan blower untuk membersihkan lensa kamera. Nah, mau tahu cara bersihkan seperti apa? Yuk ikut yuk. Nah, bisa dilihat kan seperti ini nih. Kisi-kisi AC di pinggirannya kotor banget nih dan berdebu nih. Pun sama dengan head unit. Pasti banyak debu-debu halus dong. Nah, caranya cuma dengan sikat untuk make up. Kenapa digunakan sikat untuk make up? Pertama, bulu-bulu yang ada di sini tuh halus. Jadi nggak bakal menggores panel dashboard kalian. Dan bulu-bulu halus ini mampu membersihkan hingga ke selah-selahnya nih. Yuk langsung kita praktekin yuk. Cukup dengan menyapukan sedikit ke selah-selah bagian dari head unit ini nih. Nah, debu-debu halusnya pasti pada hilang dong karena sikat brush ini mampu menjangkau hingga ke dalam-dalam. Oke, setelah itu bisa gunakan tambahan blower untuk membersihkan lensa kamera nih. Cukup dengan semprotkan sedikit ke bagian selah-selah untuk membuang debu tersebut. Nah, bisa juga dilakukan di kisi-kisi AC. Cukup semprotkan beberapa ke selah-selahnya ini. Nah, bisa dilihat kan debu-debu yang menempel pada selah-selah ini hilang dan kondisinya jadi bersih deh. Oke. Nah, alat ini nggak cuma bisa ngebersihin head unit dan kisi-kisi AC. Bisa juga digunakan untuk panel speedometer mobil kalian nih. Pasti banyak yang males merawat dong untuk kebersihan dari panel speedometer. Padahal dengan kondisi yang bersih akan membuat visibilitas pandangan kita ke speedometer mobil kalian tuh akan tetap terjaga. Nih, cara ngebersihinnya. Nah, semprotkan blowernya ini sedikit ke selah-selah bagian speedometer mobil. Setelah itu bisa dilanjut dengan menggunakan brush make up-nya. Oke, bersihkan hingga benar-benar dirasa cukup bersih dan debu-debu halus nggak menempel lagi. Nah, lakukan secara berkala kalau mobil kalian sudah merasa kotor. Untuk harga sekitaran Rp20.000-an, pasti barang ini recommended banget dong untuk membersihkan panel interior kalian. Oke, sekian tips dari saya. Semoga berguna. Kalau memang ada cara lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel Grid Autotips. Dadah!